Bagaimana peran perawat itu berjuang untuk menjaga keselamatan pasien? Bahwa kesuksesan perawat, keberhasilan kesemua dari pasien itu jumlahnya dari seorang perawat Dan perawat itu juga menyadari bagaimana pentingnya dia menjaga keselamatan pasien Dan juga menjaga keselamatan diri dia agar dia sehat dan bisa bekerja dengan maksimal Apa nih Pak pesan-pesan usus kepada para perawat yang ada di Jambi ususnya? Perawat di Jambi harus tetap semangat, biar ada badai topan sekalipun harus maju terus Tetap menjalankan tugas topoksi yang baik, sesuai dengan standar opsional prosedur Dan jalanilah sesuai dengan kinerja yang baik Maka orang-orang pasti akan melihat bahwa perawat itu sangat perannya penting bagi masyarakat Dan bagi kemajuan kesuksesan kesehatan di Indonesia Pak salah satunya tadi Pak bilang masalah waktu jam kerja Pak ya dalam perawat itu maksimal itu seperti apa sebenarnya Pak? Jadi sebenarnya seperti jam kerja biasa seorang karyawan tetapi ada beban kerja yang harus didapati oleh seorang perawat Nah disitulah tetap harus ada tambahan Baik berupa uang maupun berupa baik juga si perawat ini dihitung Misalnya perawat UGD, kalau dia kerja terlalu berat itu kan juga kesian Jadi jumlah teman-temannya harus ditambah agar kerjanya itu bisa dibagi-bagi Dan seperti tadi Ibu Shola bilang, sehat itu perlu juga suplemen kira-kira itu Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa